Intro Orang yang telah meninggal Namun jenazahnya tidak pernah rusak Tidak pernah busuk Dan tidak pernah hancur Siapakah mereka? Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW Yang termaktub dalam kitab Daka'ikul akhbar halaman 26 Jadi dalam suatu hadis Rasulullah SAW Mengatakan ada 10 jenazah yang tidak pernah busuk Yang tidak pernah hancur Yang tidak pernah rusak Al-Anbiya Yang pertama adalah Jenazahnya para Nabi Jadi jenazah para Nabi Walaupun telah dikebumikan Telah dikeburkan Berpuluh-puluh tahun Maka itu tidak pernah rusak Wal-Ghazi Orang yang berperang di jalan Allah SWT Orang yang berperang dalam menegakkan Agama Allah SWT Ini yang kedua jenazahnya yang tidak busuk Wal-Alim Orang yang memiliki ilmu agama Kemudian ilmu tersebut diamalkan Iaitu orang yang alim Ataupun para ulama Orang yang syahid Ketika berperang menegakkan Agama Allah SWT Wahamilul Quran Para penghafal Quran Orang-orang yang menghafal Quran Maka orang tersebut dinamakan orang yang membawa Quran Jadi Jenazah mereka juga tidak pernah busuk Tidak pernah hancur Wal-Imamul Adilu Imam yang adil Pemimpin yang adil Maka pemimpin yang adil ini adalah tergolong orang Yang ketika meninggalnya Jenazahnya dipelihara oleh Allah SWT Wal-Muazzin Orang-orang yang selalu mengumandangkan azan Memberitahu kepada kita kapan waktunya salat Maka jenazah daripada muazzin tersebut Juga tidak pernah busuk Tidak pernah hancur Wal-Mar'atu izah matat fi nafasiha Kemudian jenazahnya yang tidak pernah rusak adalah Perempuan yang meninggal ketika melahirkan Maka melahirkan adalah suatu perjuangan yang sangat besar Ketika melahirkan dia meninggal Di dalam nifasnya Maka perempuan tersebut Jenazahnya tidak pernah musuk Tidak pernah hancur Wa man kutila madluman Kemudian jenazahnya yang Senantiasa terpelihara Tidak hancur Tidak pernah hancur Tidak pernah hancur adalah orang-orang yang Meninggal dalam keadaan dianiaya Didalimi oleh orang-orang lain Mereka meninggal secara Didalimkan Maka jenazahnya dipelihara Maka jenazahnya dipelihara Inilah Inilah sepuluh orang yang kesepuluh orang tersebut Ketika dia telah meninggal telah dikebumikan Jenazahnya tidak pernah musuk Tidak pernah hancur Iaitu Para nabi Orang yang berperang di jalan Allah SWT Orang alim Orang-orang syahid Penghafal Al-Quran Imam yang adil Muazzin Perempuan yang meninggal ketika melahirkan Orang yang dibunuh secara zalim Orang yang meninggal pada hari Jumat Ataupun pada malam Jumat Orang-orang syahid